Pendekar Budiman Jilid 10. Sebulan lebih setelah pernikahan dilangsungkan, Wan Kan minta diri dari istrinya untuk membereskan sisa-sisa hartanya yang katanya hendak dibawa semua ke Biciu. Padahal sebetulnya, pangeran ini ingin pulang dulu karena sudah terlalu lama meninggalkan istana ayahnya, lingin tentu saja menyatakan keinginan hatinya hendak turut, akan tetap diwankan berkeras mencegahnya, menyatakan bahwa perjalanan itu amat sukar dan jauh dan bahwa ia tidak tega melihat istrinya menderita dalam perjalanan. Suamiku, kau kira aku seorang wanita yang amat lemah? Perjalanan jauh dan sukar sudah seringkali kulakukan. Mengapa kau tidak mau mengajakku lingin membantah? Inmui, istriku yang manis, Wan Kan menghibur dengan sikap mesra penuh cinta kasih. Aku pergi takkan lama, dan dalam waktu yang tidak aman ini, lebih baik kau menanti saja dibiciu. Paling lama dua pekan aku pasti akan kembali, kata-kata suaminya ini mengherankan lingin. Pada waktu itu, di daerah selatan amat aman dan tidak pernah terjadi kekacauan. Memang tentu saja lingin tidak tahu akan maksud suaminya. Wan Yen Kan maksudkan keadaan di utara yang pada waktu itu memang amat tidak aman. Pemberontakan-pemberontakan terhadap kerajaan kin meletus di mana-mana. Akhirnya, karena dibujuk-bujuk pun tetap tidak mau menyerah kalah, lingin menarik napas panjang dan dua butir air mat mengalir turun di pipinya. Asal saja tidak terlalu lama kau meninggalkan aku, katanya perlahan. Wan Kan memeluknya dan menghiburnya. Bodoh, siapa mau berpisah terlalu lama dengan istrinya yang demikian cantik dan mencinta demikianlah. Wan Kan berangkat ke utara, meninggalkan lingin yang merasa kecewa sekali karena tidak diajak. Lingin merasa amat kesunyian ditinggalkan suaminya. Suaminya yang tampan, peramah, dan amat mencintanya itu benar-benar telah mengisi hidupnya dan membuat dunianya nampak ramai gembira. Sekarang, seperginya suaminya, ia selalu duduk termenung di halaman rumahnya, menanti-nanti kembalinya orang yang dicintanya itu. Dua hari kemudian, datang seorang muda memasuki halaman rumah itu, akan tetapi bukan Wan Kan yang datang, melainkan Li Butek. Pemuda Hoa San Pai ini dengan hati panas dan penuh amarah, datang kepada lingin dengan maksud menegur semuanya itu yang telah begitu merendahkan diri untuk menikah dengan seorang pangeran bangsa Kin yang menindas rakyat bangsanya. Untuk sesaat lingin berseri wajahnya karena mengira bahwa yang datang adalah suaminya. Akan tetapi ternyata dugaannya keliru. Sebetulnya perawakan Butek lebih besar daripada Wan Kan, akan tetapi pada waktu itu Butek amat kurus sehingga mendekati perawakan Wan Kan. Ketika lingin melihat bahwa yang datang adalah Butek, wajahnya berubah merah dengan tiba-tiba dan ia merasa terkejut, malu dan jengah. Akan tetapi, segera semua perasaan ini terganti oleh rasa kasihan ketika ia melihat betapa kurusnya suhengnya ini. Suheng, kau perhatian lingin tertarik oleh kekurusan pemuda itu dan entah mengapa, melihat pemuda itu menderita karena dia, selain perasaan kasihan, juga ada perasaan puas. Sebagai seorang wanita, dia tetap saja memiliki perasaan suka kalau melihat laki-laki menderita karena mencinta dia. Melihat betapa besar dan hebat pengaruh dirinya terhadap laki-laki yang mencintanya. Kalau saja lingin tidak tenggelam dalam laut kebanggaannya, tentu ia akan dapat melihat betapa muka Butek memperlihatkan sikap mengancam dan galak sekali. Sebaliknya, laki-laki yang disohorkan amat kuat dan jauh lebih kuat daripada hati wanita, di dalam persoalan cinta ternyata sebaliknya. Wanitalah yang jauh lebih kuat menguasai hatinya, dan sebaliknya, hati laki-laki yang bagaimana kuat pun menghadapi kitasihnya, akan merubah menjadi sepotong gumpalan darah yang tak berdaya. Menjadi lemah sekali dan demikian pula Butek. Ketika dia melihat wajah lingin, bentuk tubuhnya, dan pakaiannya yang kini jauh berbeda daripada dahulu, wajah yang kini nampak segar kemerahan dan bagaikan setangkai bunga sedang mekarnya, bentuk tubuhnya yang kini tidak bercorak jantan seperti dahulu akan tetapi dengan jelas membayangkan kewanitaannya yang menimbulkan kemesraan di hati, ditambah pula dengan pakaian dan bentuk sanggul serta hiasan rambutnya yang indah menarik, seketika itu juga cairlah kekerasan hati Butek. Inilah lingin seperti yang seringkali ia impikan. Bukan lingin pendekar wanita yang kasar dan keras. Inilah lingin 100% wanita, penuh kehalusan, penuh kelembutan dan kemesraan. Sumoy, katanya dan suaranya tersendat di dalam kerongkongannya. Lingin lebih dulu dapat menguasai hatinya dan dengan muka girang ia lalu tersenyum dan berkata, Ah, Li Suheng, terima kasih kau mau mengunjungiku. Silakan duduk di dalam, Suheng makin lemah dan lenyat kemarahan hati Butek mendengar suara ini, dan timbul pula kehangatan dalam hatinya. Betapapun juga lingin adalah sumoynya yang telah bertahun-tahun belajar ilmu silat dihoasan dengan dia. Bagaimana ia dapat melukai hati sumoynya ini? Bagaimana ia dapat mencela dan menegurnya berhubung dengan pernikahannya dengan pangeran kerajaan kin itu? Tentu ada sesuatu yang membuat sumoynya ini mau menjadi istri pangeran itu. Ia tidak percaya bahwa sumoynya ini membuka mau menjadi istri Wan Yen Kan. Tak usah, sumoy. Biarlah, cukup di sini saja, baru sekarang lingin melihat sikap Butek yang dingin dan mukanya yang tidak memperlihatkan kemarahan. Ia mengerutkan kening, lo bertanya dengan hati timbul kecurigaan, Suheng, kedatanganmu ini hanya ingin mengunjungi aku ataukah, ataukah ada keperluan lain aku hendak melihat keadaanmu, sumoy? Syukur kau nampak bahagia, aku memang berbahagia, Suheng, kata lingin sambil menundukkan mukanya yang menjadi merah. Lingin, mana suamimu kembali lingin merasa gembira ketika diingatkan kepada suaminya. Sepasang matanya berseri dan mukanya menjadi merah. Ah, kau tentu akan senang kalau berkenalan dengan dia, Suheng. Kami telah merencanakan untuk mengunjungi Hoa San Pai, dan memperkenalkan suamiku kepada para suhu di sana. Ia seorang baik hati dan mulia Suheng, libutek hanya memperdengarkan suara hektometer, HMM, saja, kemudian ia memandang tajam sambil bertanya, Sumoy, sebetulnya siapakah suamimu itu? Dia orang apa dan dari mana? Aku ingin sekali bertemu dengan dia. Di mana dia sekarang kembali berubah sikap lingin. Kini air mukanya memperlihatkan sikap menentang. Kau mau apa, Suheng? Apakah setelah dia menjadi suamiku kau masih saja hendak melampiaskan nafsu jahatmu? Apakah kau hendak menyerangnya? Terus terang saja, Suheng. Kau takkan menang menghadapi dia. Wan Kan adalah seorang yang berkepandayan tinggi, jauh lebih tinggi daripada kepandayanmu atau kepandayanku. Dia murid seorang pandai, Suheng. Maka lebih baik hilangkanlah saja rasa iri hati dan cemburu di dalam dadamu yang tak berdasar itu. Aku menjadi istrinya karena aku memang mencintanya, hektometer, jadi namanya Wan Kan. Putera siapakah dia? Sumoy ayah bundanya sudah tidak ada lagi. Dia yatim piatu dan perantau seperti engkau, Suheng. Dia seorang baik-baik, sungguh. Harapkah suka sadar dan janganlah mencari perkara dengan kami. Karena, kalau kau memusuhi dia, berarti pula bahwa kau memusuhi aku. Suheng taulah sekarang butek bahwa sumoynya ini sungguh tidak tahu bahwa suaminya adalah seorang pangeran kin. Akan tetapi ia merasa tidak tega untuk membuka rahasia ini di depan sumoynya. Di mana dia sekarang, sumoy? Dia sedang pergi. Sejak dua hari yang lalu. Kenapakah? Ah, tidak apa-apa, sumoy kata butek sambil mengeluarkan potongan sabuk dari kantongnya. Aku takkan mengganggu, sumoy. Selama hidupku tak mungkin aku mau mengganggumu. Nah, ini terimalah kembali sabuk ini. Tak perlu lagi bagiku, butek tak usah bertanya ke mana Wan Kan atau Wan Yen Kan, karena ia dapat menduga bahwa pangeran itu tentu kembali ke utara dan ia bermaksud hendak menyusulnya tanpa memberitahu kepada sumoynya. Lingin menerima potongan sabuk itu dan hatinya terharu. Suheng, kau maafkanlah aku, Suheng. Pernikahan ini, pembatalan hubungan kita, semua adalah kesalahanku, suamiku tidak ada hubungannya dengan ini, dia tidak boleh dipersalahkan, aku tidak menyalahkan siapapun juga dalam hal pernikahanmu, sumoy. Kalau ada orang yang ku persalahkan, orang itu adalah aku sendiri. Aku seorang bodoh tak tahu diri, tak tahu malu. Nah, selamat tinggal sumoy, Suheng, kau masih bersikap marah kepadaku tidak, sumoy? Semoga Tian melindungimu. Selamat tinggal maka pergilah butek dengan cepat, meninggalkan Lingin yang memandangnya dengan air mati berlinang. Lingin merasa kasihan sekali kepada Suhengnya yang ia ketahui amat menderita hatinya itu OOO 0, DW 0, OOO. Karena melakukan perjalanan siang malam dengan cepat sekali, Libu Tek hampir dapat menyusul Wan Yen Kan. Pagi harinya Wan Yen Kan tiba di kota Chinan, sedangkan pada hari itu juga, menjelang senja, Libu Tek juga tiba di kota itu. Pemuda ini hatinya penuh dendam yang membuatnya menjadi nekat dan berani mati. Ia bukan tidak tahu bahwa kota Chinan merupakan sarang naga gua harimau bagi orang-orang gagah seperti dia, dan ia telah mendengar pula bahwa selain di situ terdapat Semtai Koksu yang kosan, juga masih terdapat orang-orang gagah yang sengaja didatangkan oleh Semtai Koksu untuk membantu pemerintah Kin. Akan tetapi, nafsunya untuk membunuh pangeran Wan Yen Kan demikian besar dan alangkah girangnya ketika ia menyelidiki, ia dapat mendengar bahwa pangeran itu memang betul berada di dalam gedung Semtai Koksu pada hari itu. Malam hari itu, sambil membawa pedangnya, Libu Tek meloncat ke atas genteng dan bagaikan seekor kucing gesitnya, ia berlari-lari di atas genteng rumah orang tanpa mengeluarkan suara sedikit pun juga karena ginkangnya memang sudah cukup tinggi. Tak lama kemudian, tibalah ia di atas genteng sekelompok rumah gedung yang dijadikan markas oleh Semtai Koksu, di mana orang-orang gagah yang membantu pemerintah Kin berkumpul. Dengan amat hati-hati Libu Tek meloncat-loncat di atas genteng dan menyelidiki untuk mencuri tahu di mana adanya pangeran yang dibencinya itu. Betapapun tinggi kepandaian Libu Tek, namun ia masih tidak tahu bahwa semenjak tadi sesosok bayangan yang bagaikan setan saja gerakannya telah mengikutinya dan kini bayangan itu bersembunyi di balik wungan dan mengintai sambil memperhatikan gerak-geriknya. Pemuda goblok, bayangan itu berkata seorang diri di dalam hatinya, orang dengan kepandaian seperti dia. Bagaimana berani mati sekali mendatangkan sarang harimau benar saja dugaan bayangan yang aneh ini karena baru saja Libu Tek menurunkan kakinya di atas genteng yang berada di tengah-tengah kelompok rumah gedung itu, dari bawah melayang naik tubuh seorang tosu yang membentak keras. Bangsat dari mana berani datang mengantar kematian Libu Tek sudah siap sedia dan secepat kilat ia mencabut pedangnya menghadapi tosu itu. Ia tidak mengenal siapa adanya tosu ini, maka ia berkata, Aku datang bukan untuk berurusan dengan Totiang, akan tetapi hendak mencari wanyankan pangeran matuk keranjang itu. Suruh dia keluar untuk menghadapi Libu Tek dan mengadu nyawa di sini tosu itu tertawa bergelak. Ha, ha, ha. Kau ini orang macam apakah berani buka mulut besar hendak menantang siawongnya. Di hadapan Giyok Sencu jangan kau menjual kesombongan. Hayo lekas berlutut minta ampun agar ku hadatkan kepada siawong ya Libu Tek marah sekali. Ia tidak mengenal siapa adanya Giyok Sencu, yang seperti pembaca masih ingat adalah murid dari Pak Hang Sian Su yang lihai. Dengan seruan keras Libu Tek lalu menggerakkan pedangnya menyerang dengan hebat. Giyok Sencu tertawa mengejek dan ketika tubuhnya bergerak, Butek terkejut sekali karena gerakan kakek itu benar-benar cepat sekali seperti berkelebatnya burung terbang. Namun hati Libu Tek sudah dekat dan ia melanjutkan serangannya secara bertubi-tubi, memutar pedangnya sehingga berubah menjadi segulung sinar putih menyilaukan mata. Namun yang ia hadapi adalah murid dari Pak Hang Sian Su yang kepandainya jauh lebih tinggi daripadanya. Jangankan baru Libu Tek, biarpun guru-gurunya sendiri pun takkan mungkin dapat menangkan Giyok Sencu. Tosu ini mempergunakan telapak tangannya untuk menangkis atau menyempok pedang Libu Tek. Seorang yang tidak memiliki kepandain tinggi, mana berani menyempok pedang tajam hanya dengan telapak tangan? Butek maklum akan hal ini dan ia pun sudah putus harapan untuk memperoleh kemenangan menghadapi Tosu itu, akan tetapi ia berlaku nekat dan menyerang membabi Buta. Dengan amat hati-hati dan garang, Butek lalu menggunakan ilmu pedang yang paling melihai dari Hoa San Pai. Ia menyerang dengar gerak tipu Tugoat Giyoseng, menyangga bulan merampas bintang. Gerakannya cepat dan kuat sekali, kaki kirinya diangkat, tangan kirinya membuat gerakan seperti menahan atau menyangga sesuatu di atas kepalanya untuk mengimbangi gerakan pedangnya yang ditusukan ke ulu hati lawannya. Gerak tipu Tugoat Giyoseng ini sesungguhnya amat berbahaya bagi lawan yang kurang pandai karena akan disusul oleh serangan-serangan lain dan juga dengan tendangan berantai. Akan tetapi, dengan enak saja Giyoseng Chu lalu miringkan tubuh ke kanan tanpa merubah kedudukan kakinya dan ketika pedang Butek meluncur di samping tubuhnya sebelah kiri, Tosu ini secepat kilat menggerakkan tangan kanan mencengkeram pergelangan tangan Butek yang memegang pedang. Pemuda ini merasa tangan kanannya lumpuh dan tak terasa pula pedangnya terlepas dari pegangan. Sebelum ia sempat bergerak, Giyoseng Chu sudah menggerakkan tangan kirinya, menotok jalan darah di bawah lengan kanannya sehingga tak dapat dicegah lagi tubuh li Butek. Roboh lemas tak berdanya sedikit pun juga. Ia roboh dalam keadaan lumpuh seluruh tubuhnya, mendekam di atas genteng. Ha, ha, ha. Orang dengan kepandayan macam ini berani mengganggu Nghiong Hwee Kuan, rumah perkumpulan orang-orang gagah kata Giyoseng Chu sambil tertawa bergelak. Memang rumah itu adalah kelompok rumah-rumah yang dijadikan markas oleh Semtai Kok Su yang membentuk Nghiong Hwee atau perkumpulan orang-orang gagah seperti yang pernah dikemukakan di hadapan para orang gagah dalam pertemuan di taman kota Chin An Daulu. Pada saat Giyok Sen Chu masih tertawa bergelak, tiba-tiba menyambar sesosok bayangan cepat dan ringan sekali gerakannya. Tau-tau bayangan itu telah menyambar tubuh li Butek dan sebelah tangannya menyambar pedang li Butek yang berada di atas genteng pula. Giyok Sen Chu terkejut sekali dan cepat ia mengulur tangan menyerang pundak bayangan hitam itu. Bayangan itu dengan tangan kirinya mengempit tubuh li Butek dan tangan kanannya memegang pedang. Kini melihat orang menyerang pundaknya, ia melontarkan pedang yang dipegangnya ke atas untuk memberi kesempatan kepada tangan kanannya menangkis pukulan Giyok Sen Chu. Kemudian ketika pedang itu meluncur turun, ia menyambut pedang lalu melompat jauh sekali lenyap dari pandangan Giyok Sen Chu. Tau-su ini terkejut bukan main karena tadi ketika lengan tangannya bertemu dengan tangkisan tangan bayangan itu, ia merasa seakan-akan ada api memasuki tangannya yang menyerang dan cepat ia menarik kembali tangannya. Ia masih dapat menyaksikan betapa bayangan itu sengaja tidak mau mempergunakan pedang mencelakainya, dan melihat betapa lompatan bayangan yang menolong pemuda. Yang menyerangnya tadi demikian ringan dan gesip, ia tak terasa lagi berseru, tangkap penjahat sebentar saja, beberapa bayangan orang melompat naik, di antaranya terdapat Pek Hang Sian Su, Bamau Hoat Su, Sam Tai Kok Su dan masih banyak orang-orang gagah lagi. Ada apakah ribut-ribut tanya Pak Hang Sian Su dengan kening dikerutkan. Tentu saja orang tua ini merasa kurang senang melihat betapa muridnya sampai minta tolong menangkap penjahat, karena hal itu menandakan bahwa muridnya ini tidak sanggup menghadapi penjahat itu seorang diri. Merahlah wajah Giyok Sen Chu, ia lalu bercerita bahwa tadi datang seorang pemuda yang menurut ilmu pedangnya tentu seorang anak murid Hoa San Pai. Ia berhasil merobohkan pemuda itu, akan tetapi tiba-tiba sesosok bayangan menolongnya dan ia tidak keburu menangkap bayangan itu. Janganlah menangkap, mengenal siapa orangnya pun tidak. Hektometer, siapa lagi kalau bukan murid Pak Kek Sian Su itu, kata Bamau Hoat Su dengan suara gemas. Teringatlah Giyok Sen Chu. Bisa jadi, ia mengangguk-anggukan kepalanya. Sekarang aku ingat, biarpun gerakannya cepat sehingga aku tidak sempat mengenal mukanya namun bajunya berkembang. Tentu pemuda Shigo itu yang datang menolong murid Hoa San Pai, kata pula seorang pendeta atau Hoa Siogundul yang ikut pula naik ke atas genteng. Orang-orang Hoa San Pai sudah patut dibasmi, selalu mendatangkan kekacauan orang yang bicara ini adalah seorang huasyogundul dari Gobi dan ia ternyata adalah burid Hoa Siang. Yang dulu pernah ribut-ribut dengan bilan di taman kota Chin An. Kini burid Hoa Siang juga menjadi sahabat dari Semtai Kok Su karena ia menaruh dendam kepada Hoa San Pai dan mengharapkan bantuan orang-orang gagah dari negeri Kin. Dengan sikap mendongkol, orang-orang itu lalu turun lagi dari atas genteng dan marilah kita ikuti keadaan butek. Pemuda ini ketika tertotok oleh Giyok Sen Chu tadi, telah lumpuh tubuhnya, namun panca inderanya masih berjalan baik. Ia tahu bahwa seorang yang berkepandaian tinggi sekali telah menolongnya dan ia melihat seorang pemuda tampan yang menolongnya, akan tetapi ia tidak kenal siapa adanya pemuda ini. Karena gerakan pemuda ini cepat sekali, ia tidak dapat melihat wajah pemuda itu dengan jelas, dan ia kagum sekali ketika pemuda itu membawanya berlari luar biasa cepatnya melalui genteng-genteng rumah penduduk kota Chin An. Selama hidupnya, belum pernah butek menyaksikan ilmu lari cepat seperti dilakukan oleh pemuda penolongnya ini, yang berlari seakan-akan terbang saja cepatnya. Setelah tiba di luar kota Chin An, di tempat yang gelap pemuda itu menepuk pundaknya dan seketika itu juga pulihlah kesehatan butek dan totokan dari Giyok Sen Chu yang mempengaruhi lenyap sama sekali. Kau jangan bertindak secara bodoh dan sembarangan, sahabat, pemuda itu berkata di dalam gelap. Andai kata ada sepuluh orang seperti kau, masih belum cukup kuat untuk menyerbu Sem Tai Kok Su dan kawan-kawannya. Bukan perbuatan gagah berani untuk berlaku nekat dan menyerbu musuh tanpa memperhitungkan kekuatan sendiri. Paling baik, kalau kau memang seorang hohan, orang gagah, atau menggabungkan diri dengan para patriot lain untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman orang-orang kin sebelum butek sempat menjawab atau bertanya, Sekali berkelebat saja orang itu lenyap dari hadapannya. Untuk beberapa lama butek berdiri terngana, kemudian ia menghela nafas dan tahu betapa rendahnya tingkat kepandainya kalau dibandingkan dengan penolongnya tadi. Juga ia merasa malu sendiri. Dengan kepandainya yang tidak berarti itu, bagaimana ia berani mencari wanyankan di sarang harimau? Sungguh bodoh dan lucu. Sudah sepatutnya ia dicertawai oleh orang gagah di dunia. Libutek segera pergi, dan ia mengambil keputusan untuk menggabungkan diri dengan patriot-patriot yang sedang memberontak hendak menumbangkan kekuasaan pemerintah kindip Tiongkok Utara. Siapakah pemuda yang luar biasa lihainya, yang menolong Libutek? Tetap seperti dugaan para tokoh yang membantu Tiongkok Su, pemuda ini bukan lain adalah Hwa Ing-hiong, pendekar baju kembang, Gok Chiang Le. Telah dituturkan di bagian depan bahwa Chiang Le menerima gemblengan ilmu silat dari Pak Kek Sian Su di puncak Bukit Luliang San dengan amat tekun dan rajinnya. Ia menerima latihan ilmu silat Pak Kek Sian Chiang Hoat yang amat sukar dipelajari itu. Berkat ketekunannya dan kekerasan hati serta bakatnya yang luar biasa, akhirnya dapat juga ia menguasai ilmu silat ini. Alangkah dirangnya bahwa ia berhasil mempelajari ilmu silat yang aneh ini, kepandainya meningkat secara luar biasa sekali. Baik Ginkang maupun Hikang dan Luwakangnya telah mencapai tingkat yang lebih ketiga murid Pak Kek Sian Su, yaitu Luliang Chiang Kun, Luliang Siu Chai, dan Luliang Nung Jin. Pada suatu hari, datanglah Luliang Siu Chai menghadap kepada gurunya dan menceritakan tentang keadaan di utara. Ketika Pak Kek Sian Su yang tadinya mendengarkan dengan acuh-ta'acuh itu mendengar bahwa Pak Haung Sian Su didatangkan oleh Sam Tai Kok Su untuk membantu pemerintah Kin, ia menaruh perhatian dan sepasang alisnya yang putih itu dikerutkan. Sian Chai, Sian Chai ia menyebut perlahan. Bagaimana sete, adik seperguruan, demikian bodoh dapat diperalat oleh pemerintah Kin untuk sehari lamanya kakek sakti ini tidak mau bicara lagi dan duduk termenung seakan-akan menyesalkan sesuatu yang amat mengganggu hatinya. Kemudian ia memanggil Chiang Le menghadap. Chiang Le, sekarang tiba saatnya kau harus berjuang demi kebenaran. Kau telah dapat menamatkan Pak Kek Sian Chiang dan akan sia-sialah semua jerih payahmu mempelajari ilmu itu apabila kau tidak dapat mempergunakan pada saat penting seperti sekarang ini. Pak Haung Sian Su itu adalah susokmu sendiri, namun ia ternyata telah tersesat jalan. Sudah menjadi kewajibanmu untuk menginsyafkannya dan untuk menolong para patriot bangsa yang memperjuangkan nasib mereka. Kau pergilah ke utara dan temui susokmu itu, membawa suratku kepadanya. Kalau dia menurut nasihatku, itu lebih baik lagi. Kalau tidak, terpaksa kau harus mempergunakan kepandayan untuk mencegah pemerintah Kin menghancurkan para patriot yang berjuang demi kebenaran dan kesucian. Pak Kek Sian Su lalu membuat sehelai surat untuk Pak Haung Sian Su, kemudian berangkatlah Chiang Lai membawa surat itu. Dengan amat cepat Chiang Lai lalu menuju ke Chin An, karena dari Luli Yang Siu Chai ia mendapat petunjuk bahwa orang-orang gagah yang membantu pemerintah Kin bermarkas di kota ini. Demikianlah, dengan perjalanan yang cepat sekali, Chiang Lai tiba di Chin An. Tanpa ragu-ragu lagi ia segera menuju ke Eng Hiong Hwe Kuan. Rumah perkumpulan ini sebetulnya masih menjadi kelompok dengan rumah kepala daerah di Chin An dan karenanya, di situ terjaga oleh sepasukan pengawal yang berpakaian seperti tentara menghadapi peperangan. Di halaman depan dari Eng Hiong Hwe Kuan terjaga oleh pasukan yang dikepalai oleh seorang Pang Lima yang menjadi pembantu Sem Tai Kok Su. Pang Lima ini sudah setengah tua, dan ia dibantu oleh dua orang perwira yang amat gagah, dua orang yang terkenal memiliki kepandayan tinggi karena menerima latihan ilmu silat dari Sem Tai Kok Su sendiri. Seorang di antara dua perwira ini bertubuh tinggi besar, seorang ahli guakang, tenaga kasar, bernama Ban Kui yang selain ilmu silatnya yang tinggi, juga terkenal ahli dalam ilmu gulat. Orang kedua adalah seorang perwira bertubuh kecil tenda bermata tajam. Dia ini seorang ahli luakang yang memiliki tenaga luakang yang amat terkenal. Selain tenaga luakangnya sudah mahir, juga ia pandai memergunakan senjata rahasia berupa jarum-jarum perak yang diberi nama Hui Gin Chiang, jarum perak terbang. Perwira kedua ini bernama Ligai. Dua orang perwira ini boleh dibilang menjadi jago-jago yang diandalkan dalam penjagaan kelompok rumah pembesar di Chin An dan yang bertanggung jawab atas penjagaan Nghiong Hwakoan. Ketika Chiang Lai tiba di Nghiong Hwakoan, ia dibawa oleh penjaga menghadap ke kantor penjagaan yang berada di ruang depan dari Nghiong Hwakoan itu. Ban Kui dan Ligai tengah berunding dengan komandannya yaitu Panglima Ahli Perang yang sudah setengah tua bernama Kim Ti. Melihat seorang pemuda berbaju kembang, berwajah tampan dan tersenyum-senyum datang menghadap tanpa memheri hormat, Kim Chiang Kun menjadi marah. Ia mengebrak meja. Orang liar dari manakah datang menghadap di sini? Apakah kau tidak tahu kera bagaimana memberi hormat kepada pembesar Chiang Lai memperlebar senyumnya dan ia lalu menjura sambil berkata, Aku datang bukan hendak menghadap melainkan hendak bertemu dengan Pak Hang Sian Su. Terkejut juga Kim Chi dan dua orang perwira pembantunya mendengar bahwa pemuda ini hendak bertemu dengan Pak Hang Sian Su. Akan tetapi pemuda ini terang adalah seorang Han, tentu saja mereka menjadi bercuriga dan Kim Chiang Kun membentak lagi, Kau ini masih pernah apakah dengan Pak Hang Sian Su Chiang Lai menggelengkan kepalanya karena ia tidak perlu memperkenalkan diri terhadap pembesar Kim yang sombong ini, disebut pernah apa, bertemu pun belum pernah. Disebut tidak ada hubungan, sekarang aku datang khusus untuk bertemu dengan dia. Lebih baik lekas minta Pak Hang Sian Su keluar menemu iku, atau apakah dia tidak berada di sini pembesar si Kim itu marah sekali. Kau orang Han benar-benar kurang ajar sekali. Menghadap di sini kau harus berlutut sambil berkata demikian, Kim Chi memberi tanda dengan tangannya kepada dua orang penjaga yang tadi mengantar Chiang Lai masuk agar dua orang itu memaksa Chiang Lai berlutut. Dua orang itu segera melangkah maju dan sebentar saja kedua pundak Chiang Lai dipegang dan ditekan kanan-kiri. Berlutut kasuru penjaga-penjaga itu akan tetapi, ketika mereka menekan pundak pemuda itu, sama sekali pemuda itu tidak bergeming seakan-akan mereka menekan sebuah batu karang saja. Bahkan sambil tersenyum, Chiang Lai lalu membalikkan tubuh dan kini dia yang memegang belakang leher dua orang penjaga itu sambil berseru, kau dua ekor anjing keluarlah entah bagaimana, agaknya Chiang Lai tidak mempergunakan tenaganya, namun ternyata dua tubuh penjaga itu terlempar keluar pintu, jatuh bergulingan bagaikan dua ekor anjing ditendang. Melihat peristiwa ini, Kim Chiang kun menjadi makin marah. Akan tetapi ia adalah seorang yang cerdik dan suka berlaku hati-hati. Kalau dia bodoh dan ceroboh, tidak nanti ia diangkat untuk menjadi komandan penjaga dari Nghyong Hwa Kuan. Ia tahu bahwa Pak Hang Sian Su adalah seorang sakti yang aneh dan tentu saja mempunyai kawan-kawan yang aneh pula di dunia Kang Ou. Ia belum tahu apakah pemuda yang berpakaian lucu ini kawan atau lawan, maka tidak pada tempatnya kalau ia berlaku ceroboh. Pula, pemuda ini terang memiliki kepandayan tinggi dan kalau seandainya ia berlaku kasar kemudian ternyata pemuda ini kawan baik Pak Hang Sian Su, ia tentu akan mendapat teguran dari Sem Tai Kok Su. Oleh karena itu, ia lalu berkata, Aha, tidak taunya kau adalah seorang Nghyong muda yang gagah. Ah, kau tentu seorang tamu yang terhormat. Li Chiang kun, ada tamu terhormat datang, mengapa tidak menyuguh sepotong daging dan secawan arak memang di atas meja di depan pembesar ini masih penuh dengan mangkok-mangkok terisi masakan dan cawan-cawan arak. Tanda bahwa tiga orang perwira tadi tengah makan minum ketika Chiang Lei dihadapkan. Mendengar ucapan atasannya ini, Li Gai mengerti. Maksudnya, maka ia lalu berdiri dari tempat duduknya dengan muka tersenyum-senyum. Ia menghadapi Chiang Lei lalu menjurah dan berkata, Ang Hyong yang gagah perkasa memang perlu mendapat penghormatan. Baiklah si Yau ke memberi hormat dengan sepotong daging empuk ia lalu mengambil sepasang sumpit dari atas meja dan sekali ia menggerakkan sumpitnya, ia telah menyumpit sepotong daging besar, lalu dengan gaya dibuat-buat ia meluncurkan daging di ujung sumpit itu ke arah mulut Chiang Lei. Diam-diam Chiang Lei merasa mendongkol sekali. Kalau ia mengelak atau menolak, tentu dianggap takut, maka terpaksa ia lalu memperlihatkan kepandainya. Ia melihat datangnya sumpit itu cepat dan kuat sekali dan maklum bahwa perwira kecil pendek ini bermaksud buruk terhadapnya, bukan sekedar mencoba kepandain atau menghormat. Akan tetapi sumpit dan daging itu merupakan serangan ke arah mulut yang berbahaya sekali. Namun, dengan tenang Chiang Lei membuka mulutnya dan ketika daging berikut sumpit memasuki mulutnya, ia menyambar daging itu dengan giginya lalu miringkan kepalanya sehingga sumpit yang menusuk mulut itu lewat di dekat pipinya. Akan tetapi daging itu telah memasuki mulutnya sedangkan sumpit itu sedikit pun tidak melukainya. Chiang Lei tentu saja tidak sudi makan daging itu, maka ia lalu meniupkan mulutnya dan daging itu menyambar ke tembok dan terus amblas masuk ke dalam tembok. Lige menjadi merah mukanya, akan tetapi kini ia mempunyai alasan untuk menjadi marah. Kau tidak mau menerima daging suguhanku, sungguh tidak menghormat sepasang sumpit di tangannya kini meluncur lagi dan menusuk ke arah Chiang Lei. Pemuda ini cepat mengelak dan berlaku mengalah. Akan tetapi ternyata orang itu tidak tahu diri dan terus menyerang secara bertubi-tubi dan sepasang sumpit itu kini mengancam jalan darah di leher, dada, dan pundak. Chiang Lei mengebutkan lengan bajunya untuk menangkis. Akan tetapi tentu saja ia kewalahan kalau terus menerus diserang tanpa membalas, maka tiba-tiba ia mengulur tangan kanannya menyambar sepasang sumpit dari atas meja. Ia menanti sampai sumpit di tangan lawannya menyerang lagi, lalu tiba-tiba, bagaikan sepasang ular hidup, sumpitnya menyambut tangan Lige dan tahu-tahu sepasang sumpit di tangan Chiang Lei menjepit pergelangan tangan Ligai. Kalau dilihat benar-benar amat aneh dan sukar dipercaya. Berapakah kuatnya jepitan sepasang sumpit yang dipegang tangan? Apalagi pergelangan tangan Ligai yang berbaju perang itu terlindung oleh kulit tebal, akan tetapi begitu pergelangan tangan ini terkena jepitan sumpit Chiang Lei, perwira pendek kecil ini tiba-tiba menjadi pucat dan ia menjerit kesakitan. Ia merasa betapa jepitan itu mendatangkan rasa sakit yang demikian hebat sampai menusuk ke sum-sum dan jantung. Ia mencoba mempertahankankan diri, namun ia tidak kuat dan tanpa terasa lagi ia jatuh berlutut dengan tangan masih terjepit. Chiang Kun, kau lepaskanlah sumpitmu, baru aku pun hendak melepaskan sumpitku kata Chiang Lei sambil tersenyum. Pemuda ini berdiri dan nampaknya tidak menggunakan tenaga sama sekali sehingga melihat hal ini, Bang Kui yang berdiri di sebelah kiri Kim Ti berdiri bengong dan memandang dengan mulut ternganga. Adapun Kim Ti menjadi terkejut dan wajahnya pucat. Mendengar ucapan Chiang Lei, maklumlah ligai bahwa pemuda ini menganggapnya keterlaluan telah mempergunakan sumpit sebagai senjata, maka kini dialah yang harus melepaskan senjata lebih dulu. Akan tetapi alangkah ranya ketika ia merasa jari-jari tangan kanannya kaku dan ia tidak dapat melepaskan sumpit yang dipegangnya itu. Ia terkejut bukan main karena sebagai seorang ahli luakeh, tenaga dalam, ia maklum bahwa pemuda aneh ini sedang mempergunakan luakang untuk menguasai jalan darahnya. Ia mengerahkan luakangnya untuk melawan tenaga lawan ini, namun begitu ia mengerahkan luakangnya, kembali ia menjerit kesakitan karena tubuhnya terasa panas dan sakit-sakit. Terpaksa ia merintih-rintih. Tai Hiap, pendekar besar, harap Kasudi memaafkan aku yang bodoh dan lancang Chiang Lei juga tidak ingin mempermainkan orang lebih lama lagi. Ia melepaskan sumpit itu dan melemparkan sumpit secara sembarangan di atas meja, namun sumpit itu menancap sampai setengah lebih di depan Kim Ti. Sepasang sumpit bambu itu menembus papan, meja yang demikian tebalnya. Ternyata pemuda ini telah memperlihatkan kepandainya untuk menundukkan orang-orang sombong itu. Akan tetapi ia keliru kalau menganggap bahwa dengan demonstrasi itu ia akan menundukkan mereka, ia tidak tahu bahwa orang-orang Kim amat sombong dan mengandalkan kekuatan sihak sendiri. Baru saja Ligai diberi kesempatan berdiri, tiba-tiba perwira yang curang ini menggerakkan tandannya dan tahu-tahu belasan Hoi Giyo Chiam, jarum perak terbang, menyambar ke arah tubuh Chiang Lei dari belakang. Jarak di antara mereka hanya dua tombak lebih maka tentu saja serangan ini amat berbahaya bagi Chiang Lei. Akan tetapi, dengan tenang seperti gunung akan tetapi cepat laksana angin lalu, Chiang Lei membalikan tubuh. Sambil mengebutkan lengan bajunya yang lebar dan semua jarum itu tersampok keruntuh. Kemudian, tahu-tahu tubuhnya berkelebat dan sebelum tiga orang itu tahu bagaimana pemuda ini bergerak, tiba-tiba Ligai menjadi kaku dan berdiri dengan tangan kanan masih terulur bekas menyambit dan tangan kiri masih menggenggam jarum-jarum yang lain. Dia telah terkena totokan yang luar biasa lihainya dari Chiang Lei. Melihat ini Ban Kui segera menubruk maju dan menyerang Chiang Lei dengan pukulannya yang dilakukan keras sekali. Kepalan tangan Ban Kui besarnya sama dengan kepala Chiang Lei dan kerasnya seperu pelor besi. Tenaganya pun seperti tenaga kebau, maka kalau sekiranya pukulan yang diarahkan kepada kepala Chiang Lei itu mengenai sasaran, agaknya kepala itu akan pecah. Akan tetapi, apakah yang dilakukan oleh Chiang Lei? Pemuda ini tidak mengelak, hanya secepat kilat tangannya menotok dari bawah dan memapaki pukulan tangan lawan ini. Sebelum pukulan itu mengenai kepalanya, pergelangan tangan lawannya telah kena ditotok oleh jari telunjuknya, benar-benar menggelikan kalau melihat betapa Ban Kui yang tinggi besar itu tiba-tiba merendahkan diri berjongkok sambil mengadu-adu dan memegangi tangannya. Sebentar saja tangannya membengkak dan sambil mengurut-turut tangan kanannya dengan tangan kiri, ia mengadu-adu terus seperti babi disembelih. Chiang Lei kehilangan kesabarannya. Ia membungkuk memegang kaki meja di depan Kiyati dan sekali menggerakkan tangan, ia mengangkat meja besar itu di atas kepalanya dan mengancam hendak menimpakan meja itu kepada Kim Ti sambil membentak. Manusia sombong. Lekas kau katakan, di mana adanya Pak Hang Sian Su? Kau, sebagai kepala penjaga ternyata tidak menghormat tentu yang datang. Hendak bertemu dengan cuan rumah Kim Ti menjadi pucat dan dengan ketakutan ia berseru. Tolong! Tolong ada penjahat akan tetapi suaranya lenyap ketika meja itu benar-benar menimpanya, akan tetapi tidak begitu keras karena Chiang Lei masih memegang kaki meja, namun cukup keras untuk membuat Kim Ti terpelanting dalam keadaan tingsan. Beberapa orang berlari dari dalam gedung dan ternyata mereka ini adalah Bamao Ho Atsu, Giyok Sen Chu, Sumak Wan Eng dan beberapa orang pembesar dan tokoh pemerintah Kim yang membantu Sem Tai Kok Su. Pada waktu itu Pak Hang Sian Su sedang keluar kota bersama Sem Tai Kok Su. Siapakah kau ini berani mengacau di sini bentak Bamao Ho Atsu ketika melihat keadaan di situ dan melihat pula Chiang Lei yang berdiri dengan muka merah akan tetapi sikapnya tenang sekali. Chiang Lei memandang semua orang itu, lalu menjura dan bertanya, Di mana adanya Pak Hang Sian Su? Aku datang dengan maksud bertemu dengan dia, akan tetapi siapa tahu anjing-anjing penjaga ini bahkan menghinaku Giyok Sen Chu yang mendengar bahwa pemuda ini hendak bertemu dengan suhunya, lalu melangkah maju dan bertanya, Siapakah kau dan ada keperluan apakah hendak bertemu dengan suhu mendengar ini? Chiang Lei memandang kepada Tosu ini dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa kalau Tosu ini murid Susioknya, betapapun juga tingkatnya dalam perguruan lebih tinggi, maka ia tidak memberi hormat dan hanya berkata tenang. Aku datang hendak bertemu dengan orang tua itu untuk memberikan sepucuk surat yang dialamatkan kepadanya, surat dari siapa? Dan siapa kau Giyok Sen Chu mendesak dan memandang penuh kecurigaan? Siapa adanya aku, tak perlu kalian ketahui karena tidak ada sangkut pautnya. Juga dari siapa surat itu tak perlu kusebutkan. Lebih baik biarkan aku bertemu dengan orang tua itu agar segala sesuatu berjalan beresan. Tidak ada salah pengertian, jawab Chiang Lei. Jawaban yang singkat ini menang terdengar agak sombong, maka tentu saja Giyok Sen Chu menjadi marah sekali. Orang muda di hadapan Giyok Sen Chu murid Pak Hang Sian Su kau tidak boleh berlaku sombong. Suhu tidak berada di sini dan kau berikanlah saja surat itu kepadaku. Akan tetapi kalau kau tidak mau mengaku siapa adanya dirimu dan dari siapa surat itu, tentu saja kau tidak boleh pergi dari sini sebelum Suhu datang. Ah, jadi Pak Hang Sian Su tidak berada di sini? Sayang sekali. Kalau begitu kedatanganku percuma saja. Baik lain kali saja aku kembali, tanpa mempedulikan omongan. Giyok Sen Chu tadi, Chiang Lei lalu memutar tubuhnya dan hendak pergi meninggalkan Nghyong Hwakuan. Bukan main marahnya Giyok Sen Chu melihat sikap orang muda ini yang sama sekali tidak memandang macu kepadanya. Kau tidak boleh pergi dari sini bentaknya dan serentak ia melompat maju dengan tangan kiri diulur ke arah pundak Chiang Lei. Sekaligus murid Pak Hang Sian Su ini menyerang Chiang Lei dengan sebuah totokan ke arah jalan darah Kian Goan Hiap di pundak kiri. Serangan ini berbahaya sekali karena dilakukan oleh seorang tokoh yang memiliki kepandayan tinggi. Baru angin serangan saja sudah dapat menginsyafkan Chiang Lei bahwa orang ini memiliki kepandayan yang tidak boleh dipandang ringan begitu saja. Maaf, kau yang mulai lebih dulu serunya dan cepat ia mengelak dengan merendahkan pundak itu, kemudian sambil membalikan tubuh ia membalas serangan lawan dengan gerak tiputan Hong Lian Sim, burung Hang membelah hati. Tangan kanannya dengan jari-jari terbuka ditusukan ke arah dada kiri Giyok Sen Chu. Melihat gerakan ini, terkejutlah Giyok Sen Chu. Hanya orang yang telah mempelajari ilmu silat tinggi saja dapat membalas serangannya dengan kira demikian cepat dan juga berbahaya datangnya. Ia cepat menangkis sambil mengerahkan tenaganya dengan maksud membuat lengan tangan lawannya yang masih muda itu patah atau setidaknya sakit. Akan tetapi ia kecele, karena begitu kedua tangan beradu, pemuda itu nampaknya tidak apa-apa, sebaliknya dia mencelat mundur dengan tubuh terhuyung. Giyok Sen Chu berlaku hati-hati. Kepandayan pemuda ini sudah demikian tinggi tingkatnya, maka ia merasa khawatir kalau-kalau salah tangan terhadap orang pandai. Siapakah kau? Mengakulah, barangkali kita dapat mendamaikan urusan ini, katanya. Giyok Sen Chu, percuma saja kau memakai jubah pendeta dan menjadi murid Pak Hang Sian Su. Kalau kau tidak bisa mengendalikan nafsumu yang terdorong kesombongan itu Chiang Lei mengejek dan kembali ia membalikan tubuh hendak pergi dari situ. Bama Hoat Su marah dan merasa tersinggung. Cepat ia meloncat menghadapi Chiang Lei. Nanti dulu, anak muda. Ketahuilah bahwa aku adalah Bama Hoat Su dari Tibet. Kalau kau belum pernah mendengar namaku, itu tidak mengapa. Akan tetapi aku mewakili Seng Tai Kok Su dan boleh dibilang pada saat ini aku menjadi cuan rumah. Kau telah datang sebagai tamu, maka sebelum menyambutmu, aku merasa tidak patut sebagai cuan rumah. Chiang Lei mengangguk-angguk dan tersenyum. Ah, tidak nyana begitu banyak tokoh besar berkumpul di sini. Bama Hoat Su, seperti telah ku nyatakan tadi, kedatanganku ini hanya ada urusan dengan Pak Hang Sian Su. Karena aku mendengar bahwa Pak Hang Sian Su berada di sini, maka aku berada di tempat ini. Sekarang Pak Hang Sian Su tidak berada di sini, untuk apa berdiam lebih lama lagi? Aku akan kembali kalau orang tua itu sudah berada di sini, Bama Hoat Su tertawa bergelak. Anak muda, siapapun juga kau, dan siapapun juga adanya gurumu yang besar, kiranya tidak patut kalau kau bersikap demikian sombong. Sebagai tamu dari rumah di mana aku menjadi wakil tuan rumah, tentu saja kau harus memberitahukan namamu. Kalau tidak bagaimana kelak aku memberi laporan kepada Pak Hang Sian Su tak perlu memperkenalkan nama kalau Pak Hang Sian Su tidak ada di sini, Chiang Lei berkukuh. Kalau begitu, terpaksa aku menghalangi kau pergi dari sini kata Bama Hoat Su sambil mengeluarkan sepasang senjatanya yang aneh, yaitu sepasang roda, siang lun, terbuat daripada emas dan perak. Tangan kanannya memegang kin lun, roda emas, dan tangan kiri memegang kin lun, roda perak. Melihat senjata ini saja, tahulah Chiang Lei bahwa dia berhadapan dengan lawan berat yang berilmu tinggi. Akan tetapi, murid Pak Kek Sian Su ini tidak gentar sedikit pun juga. Dengan sikapnya yang tenang, pandang matah, tajam dan bibir tersenyum, Chiang Lei menghadapi Bama Hoat Su yang melarangnya pergi meninggalkan Nghiong Hwakuan. Pendeta Tibet yang bertubuh tinggi besar itu berdiri memegang kuda-kuda dengan kedua tangan memegang senjatanya siang lun, sepasang roda, yang hebat. Hektometer, Bama Hoat Su, agaknya dengan kerus seperti ini pula kau dapat merampas kedudukan yang tinggi di mana-mana, Pemuda sombong jangan banyak cakap, tandingilah senjataku ini kalau kau memang lihai, kata Bama Hoat Su sambil menggerakkan kedua roda di tangannya. Sepasang roda perak dan emas itu terputar cepat sekali dan menerbitkan angin serta mengeluarkan suara mendesing. Senjata ini memang luar biasa sekali dan lebih-lebih lagi di tangan Bama Hoat Su yang telah melatih diri berpuluh tahun, sepasang senjata ini benar-benar amat lihai. Dalam penyerangannya, Bama Hoat Su dapat mempergunakan senjata roda ini untuk dilontarkan kepada lawan dan sambil terputar-putar, roda ini dapat mengejar lawan dan dapat kembali pula ke tangannya seperti roda-roda terbang. Atau dapat juga dipegang untuk dipergunakan sebagai senjata amat kuat. Chi yang lemak lum bahwa menghadapi Kim Lun dan Jin Lun ini, tak mungkin bertangan kosong saja. Maka ia pun menggerakkan tangan meraba kebalik jubahnya yang berkembang itu dan di lain saat tangan kanannya telah memegang sebatang pedang yang mengeluarkan sinar kuning emas. Kim Kong Kiam Seru Sumakuan Eng Ketua Hui Eng Pai yang mengenal baik pedang ini. Dia ada hubungan dengan Tiantai Siang Mo. Benarkah kau ada hubungan dengan sepasang iblis kembar itu? Apakah kau muridnya, anak muda Chi yang leh tersenyum? Memang pernah aku menjadi murid Tiantai Siang Mo dan pedang ini memang pemberian mereka. Apakah salahnya itu bagus? Memang kami sedang mencari iblis kembar itu dan sekarang lebih dulu aku akan menangkap muridnya kata Bamao Ho Atsu dan secepat kilat roda peraknya menyambar ke arah kepala Chi yang leh. Pemuda ini cepat mengelak dan ketika roda emas menyusul menyambar dengan kuat dan cepat ke arah dadanya, ia menangkis dengan Kim Kong Kiam. Terang roda emas itu berputar kembali ke arah pemiliknya sedangkan Chi yang leh cepat menggetarkan pedangnya agar tenaga benturan tadi tidak mempengaruhi tangannya. Pemuda ini telah memiliki kepandayan tinggi. Dan berkat latihan dari Pak Kek Siansu, ia telah dapat mengatur tenaga di dalam tubuhnya dan tidak mengherankan apabila kini ia kuat menghadapi benturan Kim Lun, bahkan dapat membuat roda emas itu terputar kembali ke arah Bamao Ho Atsu. Sebaliknya, pendeta Tibet itu kaget bukan main menyaksikan kehebatan tenaga lawan yang masih muda ini. Ia memang maklum akan kelihayaan Tiantes yang modern untuk menghadapi sepasang iblis kembar itu ia memang merasa jerih. Akan tetapi apakah untuk menghadapi murid dari iblis kembar itu saja ia harus kalah? Tentu saja ia merasa penasaran sekali dan cepat ia menyerbu lagi sambil menggerakkan kedua rodanya dengan cepat. Ha Mau Ho Atsu, kau telah menjadi buta karena nafsu marah Chiang Le menegur sambil menggerakkan pedangnya dan mainkan ilmu pedang Kim Kong Kiam Sud yang pernah ia pelajari dari Tiantes Yang Mo. Memang ilmu pedang ini hebat sekali, ditambah pula oleh tenaganya yang besar dan gerakannya yang cepat, maka kini pedang itu berubah menjadi segelung sinar kuning emas yang amat panjang dan yang bergulung-gulung seperti seekor sinar kuning. Ada pun sepasang roda di tangan Ba Mau Ho Atsu juga tidak kurang hebatnya. Sepasang senjata itu diputar sedemikian rupa sehingga yang nampak hanyalah bundaran sinar kuning dan putih yang menyilaukan mata. Bagi orang-orang yang menonton pertempuran ini, benar-benar mereka melihat pemandangan yang luar biasa dan indah. Kalau sinar pedang di tangan Chiang Le merupakan seekor naga kuning Chiang Gagah, adalah dua roda itu seakan-akan menjadi sepasang mustika yang berkejaran dengan naga itu. Pertempuran berjalan puluhan jurus, namun tetap saja sepasang roda itu tidak dapat mendesak Chiang Le. Pemuda ini tetap berlaku sabar dan tenang, tidak mau ia mempergunakan pak keksin Chiang untuk merobohkan lawan, karena memang ia tidak berniat membunuh atau melukai Ba Mau Ho Atsu tanpa alasan. Sebaliknya, Ba Mau Ho Atsu menggigit bibirnya dengan hati penasaran dan mendongkol sekali. Tak pernah disangkanya bahwa menghadapi murid dari Tiantai Chiang Mo saja ia tidak becus mengalahkannya. Kemarahannya memuncak dan ia makin ganas. Sepasang rodanya diputar sedemikian rupa sehingga kini setiap serangannya mengarahnya walawan. Chiang Le merasa betapa lawannya ini benar-benar keterlaluan dan tidak mau mengerti bahwa sebetulnya ia telah banyak mengalah. Oleh karena itu ia berseru keras dan tiba-tiba pedangnya berubah gerakannya dan ia mulai mempergunakan gerakan dari pak keksin Chiang. Bukan main kagetnya hati Ba Mau Ho Atsu ketika tiba-tiba ia merasa sambaran angin yang aneh dan kuat sekali keluar dari sambaran pedang lawan dan tiba-tiba roda perak di tangan kirinya telah dapat dimasuki pedang lawan dan sekali gertak, rodanya itu telah terlepas dari pegangannya. Chiang Le menggerakkan pedangnya dan roda itu kini terputar-putar oleh pedang. Ba Mau Ho Atsu, terimalah kembali roda perakmu pada saat itu, Ba Mau Ho Atsu yang menjadi marah sedang melontarkan roda emasnya ke arah kepala Chiang Le dan ketika pemuda ini menggerakkan pedang sehingga roda perak itu meluncur ke arah pemiliknya, Maka sepasang roda itu saling bertemu di udara dan mengeluarkan suara nyaring sekali seperti gemereng dipukul. Sepasang roda itu runtuh dan jatuh di atas lantai. Bangsat muda, kau benar-benar berani mati serubah Mau Ho Atsu yang cepat menggerakkan tubuh menyambar. Kembali sepasang rodanya dan tanpa mengenal malu pendeta Tibet ini menyerang lagi. Akan tetapi, pada saat itu, dari pintu depan berkelebat bayangan putih dan tau-tau tubuh Ba Mau Ho Atsu tertarik ke belakang oleh sebuah lengan tangan yang halus dan nampak lemah. Ba Mau Ho Atsu, tahan dulu terdengar suara halus menegur dan ternyata bahwa yang datang itu adalah seorang kakek tua renta berpakaian seperti pendeta, bertubuh bongkok dan berkepala botak. Kakek ini bukan lain adalah Pak Hang Sian Su yang baru saja kembali dari perjalanannya. Ba Mau Ho Atsu cepat meloncat mundur dan kini Pak Hang Sian Su berdiri menghadapi Chiang Le dengan mata penuh selidik. Adapun Chiang Le ketika melihat kakek bongkok dan botak ini, tahu bahwa tentu inilah Pak Hang Sian Su. Ia lalu menyimpan kembali pedangnya kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan Pak Hang Sian Su sambil berkata, Teo Chu Go Chiang Le datang menghadap Su Siok atas perintah Su Hu, mendengar ini semua orang terkejut. Pemuda ini menyebut Su Siok kepada Pak Hang Sian Su dan ini hanya mempunyai satu arti, yaitu bahwa pemuda ini adalah murid dari Pak Kek Sian Su. Juga Pak Hang Sian Su tercengang mendengar ini. Hek to mekar, Su Heng masih mempunyai seorang murid baru yang begini muda dan gagah? Ada keperluan apa kau disuruh menghadapku di sini Chiang Le mengeluarkan surat dari Su Hengnya lalu memberikan surat itu kepada Pak Hang Sian Su. Su Hu menyuruh Teo Chu mengaturkan surat ini kepada Su Siok, katanya penuh hormat. Pak Hang Sian Su suka juga melihat sikap Chiang Le yang amat sopan ini. Maka sambil tersenyum ia menerima surat dari Su Hengnya. Telah belasan tahun ia tidak bertemu dengan Su Hengnya, juga tidak pernah mendengar berita dari Pak Kek Sian Su. Sekarang tiba-tiba Su Hengnya itu menulis surat, ada keperluan apakah? Begitu membuka surat itu, Pak Hang Sian Su tersenyum. Ia mengenal baik tulisan tangan Su Hengnya, tulisan yang bertenaga akan tetapi yang kelihatan indah dan halus, tulisan seorang ahli surat yang pandai, yang bagaikan lukisan indah sekali. Akan tetapi, setelah ia mulai membaca isi surat, berubahlah wajahnya. Mukanya yang putih bersih dan yang tadinya berseri dengan senyumnya, tiba-tiba menjadi merah dan keningnya berkerut-kerut. Nyata bahwa ia kelihatan marah sekali. Tiba-tiba kakek sakti ini tertawa. Suara ketawanya halus, akan tetapi di dalamnya mengandung getaran yang mempengaruhi semua orang yang berada di situ karena suara ketawa ini mengandung tenaga yang menggetarkan hati orang. Aha, Su Heng benar-benar masih sombong dan lancang. Menganggap diri sendiri selalu betul ia lalu melemparkan surat itu ke atas dan biarpun surat itu terbuat daripada kertas yang ringan, namun ketika dilemparkan ke atas, kertas itu meluncur dan Pak Hang Sian Su menyusul dengan gerakan tongkatnya yang merah dan panjang. Berat ujung tongkat itu menusuk kertas sehingga terobuklah surat itu dan kini berada di ujung tongkat. Kembali kakek itu menggerakkan tongkatnya dan kertas yang sudah bolong dan berada di ujung tongkat kini. Melayang cepat sekali ke arah Chiang Lee. Pemuda ini mengangkat tangan menyambut surat itu dan terkejutlah ia ketika merasa betapa telapak tangannya terasa sakit ketika menerima kertas yang meluncur tadi. Alangkah hebatnya tenaga susoknya yang dapat membuat kertas ringan itu seperti sebuah senjata rahasia yang berat. Kembalilah kepada gurumu. Katakan bahwa ia sudah pikun dan selalu bersembunyi di puncak gunung, ia tidak melihat kenyataan di atas dunia ini. Kerajaan Kin adalah kerajaan yang kuat dan jaya, yang akan dapat menjadi pemerintah yang adil di Tiongkok. Mengapa aku tidak membantunya tanpa banyak cakap lagi, sambil menahan gelora hatinya yang merasa mendongkol sekali, Chiang Lee lalu bangkit berdiri dan meninggalkan tempat itu. Bamao Hoat Su merasa penasaran melihat betapa Pak Hang Sian Su hendak membebaskan begitu saja pemuda yang telah berani menghina Ang Hiong Hwe. Jangan harap bisa pergi dari sini serunya dan ia mengejar. Akan tetapi terdengar Pak Hang Sian Su mencegah. Tahan, Bamao Hoat Su. Dia seorang utusan, tak boleh diganggu Chiang Lee menoleh dan memandang kepada Bamao Hoat Su dengan sikap mengejek, lalu ia menjurah ke arah mereka semua dan sekali berkelebat, ia lenyap dari situ. Kau tadi terburu nafsu, kata Pak Hang Sian Su kepada Bamao Hoat Su, kulihat kepandaian anak itu tidak berada di sebelah kepandaianmu sendiri. Kalau dilanjutkan pertempuran tadi, kau akan kalah. Bamao Hoat Su memperlihatkan muka tidak puas. Belum tentu, Sian Su. Betapapun juga, biar ia murid dari Pak Kek Sian Su, rasanya tak mungkin aku akan kalah oleh seorang bocah. Pak Hang Sian Su tertawa. Kau masih belum melihat kekalahanmu? Ha, coba lihatlah jubahmu di dekat dada. Bamao Hoat Su melirik ke arah jubahnya dan bercatlah mukanya. Ternyata bahwa jubahnya tepat yang melindungi jantung, telah bolong bekas tertusuk pedang. Ternyata bahwa pemuda lawannya tadi telah melebangi jubahnya, yang berarti bahwa pemuda itu masih mengampuninya, karena kalau pedang itu diteruskan tusukannya, tentu nyawanya tak tertolong lagi. Karena itu, ia tidak dapat mengeluarkan suara lagi dan diam-diam semua orang memuji kepandayan pemuda tadi yang benar-benar lihai sekali. Oh, demikianlah pengalaman Chiang Lei yang kemudian berhasil menolong Li Butek yang tertawan oleh Giyok Sen Chu, karena Chiang Lei memang masih berada di Chin An. Sesuai dengan perintah gurunya ketika ia turun dari Lu Liang San, melihat sikap Pak Hang Sian Su, Chiang Lei berdiam di kota ini secara diam-diam dan melakukan penyelidikan untuk membantu sepak terjang para orang gagah yang berjuang untuk membebaskan rakyat daripada tindasan pemerintah Kin. Selama ia berdiam di kota ini, ia mengalami banyak hal hebat yang akan dituturkan kemudian. Sekarang lebih baik kita menengok kelebih dulu keadaan bilan yang lama kita tinggalkan. Bilan yang ikut merantau dengan guru-gurunya yang baru yaitu Tian Teh Siang Mo, mempelajari ilmu silat dengan amat tekunnya. Tian Teh Siang Mo merasa amat gembira melihat kemajuan bilan dan ternyata oleh mereka bahwa bilan murid yang cerdik dan berbakat sekali. Oleh karena itu, kedua orang tua ini lalu menurunkan seluruh kepandayan mereka kepada bilan, bahkan menurunkan pula ilmu silat Tian Teh Kun Huat yang paling melihai. Betapapun juga, Tian Teh Siang Mo masih merasa penasaran dan kecewa kalau mereka terkenang kepada Chiang Li. Pada suatu hari, bilan bertanya kepada mereka, Su Hu, apakah sebelum menerima Teh Cu sebagai murid, Jiwi Su Hu belum pernah mempunyai seorang murid lain? Apakah Teh Cu tidak mempunyai saudara seperguruan yang menjadi murid Jiwi Su Hu Tian Lomo menarik napas panjang? Ada seorang Su Heng Mo, kakak seperguruan. Anak itu semenjak kecil kami didik dan setelah besar dan pandai, ternyata ia menyakitkan hati kami dan menjadi murid orang lain bilan merasa tertarik. Siapakah dia, Su Hu? Dan di mana sekarang dia berada kalau kelak bertemu dengan dia, kau harus memberi hajaran kepadanya sebagai wakil kami. Kalau perlu, kau boleh bunuh dia, kata Teh Lomo yang lebih keras wataknya. Siapakah namanya, Su Hu namanya Gou Chi Yang Le, dia lebih tua beberapa tahun daripadamu, jawab Tian Lomo. Diam-diam bilan terkejut sekali dan kalau saja ia belum mempelajari ilmu batin yang membuat hatinya kuat menahan getaran, tentu ia sudah menjadi pucat dan berubah air mukanya. Ia menahan gelora hatinya dan dengan suara biasa ia bertanya, apakah dia bukan putra dari Mendiang Gou Sik'an, pahlawan yang kenamaan itu? Eh, bagaimana kau bisa tahu? Tanya Teh Lomo. Bilan tersenyum. Dia adalah cucu dari Tan Seng, tokoh Hoa San Pai sedangkan Teh Cu adalah seorang murid Hoa San Pai pula. Mengapa Teh Cu tidak tahu memang benar? Dia adalah Go Chi Yang Le putra dari Mendiang Gou Sik'an. Kemudian Tian Lomo lalu menceritakan tentang pertolongan mereka kepada anak itu dan betapa mereka mendidik Chi Yang Le semenjak kecil. Dengan hati berdebar bilan mendengarkan pemukaan rahasia ini dan diam-diam ia merasa girang luar biasa karena cucu dari Tan Seng yang dianggap sebagai kakeknya sendiri itu ternyata masih hidup dan tanpa disangka-sangka ternyata adalah Su Hengnya sendiri. Kepandainya tentu hebat, bukan, suhu tanyanya kepada Teh Lomo. Akan tetapi dengan muka sungguh-sungguh, Tian Teh Si Yang Mo menggelengkan kepala. Kau akan menang menghadapi dia. Kami sengaja menciptakan ilmu silat Fintekun Huat dan ilmu ini belum kami ajarkan kepadanya. Oleh karena anak itu mengecewakan hati kami, maka sekarang kau harus berjanji untuk memberi hajaran kepadanya kalau kau kelak bertemu dengan dia bagaimana kalau Teh Cu kalah? Tanya Bilang. Tak mungkin, kau takkan kalah? Berjanjilah, Teh Cu berjanji untuk bertanding dengan dia, kata Bilang sungguh-sungguh. Bukan terdorong oleh benci dan hendak membalaskan sakit hati kedua guhunya ini, melainkan terdorong oleh keinginan taunya sampai di mana kepandain pemuda yang menjadi Su Hengnya dan juga menjadi cucu dari Tan Seng itu. Setelah yakin betul kepandain gadis itu sudah sempurna dan semua ilmu telah mereka turunkan kepada murid ini, Tiantes yang mau lalu memberi kesempatan kepidabilan untuk memisahkan diri dan melakukan perjalanan seorang diri. Gadis ini menjatuhkan diri berlutut, di depan kedua orang gurunya, mengaturkan terima kasih atas semua pimpinan dan pelajaran yang diterimanya selama itu. Kemudian Bilang lalu melakukan perjalanan cepat. Tempat pertama-tama yang ditujunya adalah Hoa San, karena ia ingin sekali cepat-cepat bertemu dengan Tan Seng kakeknya untuk menceritakan tentang Chiang Li. Juga anak ini tidak mempunyai keluarga lain kecuali Tan Seng yang dianggap sebagai kakeknya sendiri, maka orang pertama yang dirindukan adalah Tan Seng dan saudara-saudara seperguruannya guruannya seperti Libu Tek, Gan Hok Seng, Tio Lin Lin dan tokoh-tokoh Hoa San Pai seperti Liang Gi Chin Jin, Liang Tek Sian Seng dan Liang Bisutai. Dengan hati ringan dan gembira Bilang berlari-lari mendaki bukti Hoa San, tempat di mana ia tinggal semenjak kecil. Betapa hatinya takkan girang? Kepandainya telah maju dengan pesat sekali, terbukti dari keria mendaki gunung dan meloncati jurang-jurang yang menghadang perjalanannya. Ginkangnya telah menjadi berlipat ganda lebih maju daripada dahulu. Dan selain ini, ia akan bertemu dengan orang-orang yang dicintanya, membawa berita mengembirakan tentang Chiang Li kepada Tan Seng. Akan tetapi setelah ia tiba di puncak bukit Hoa San tiba-tiba mukanya menjadi pucat dan dadanya bergebar. Ia berdiri bagaikan patung memandang ke arah tempat di mana dahulu berdiri bangunan yang kini telah menjadi abu. Dan melihat kayu-kayu yang masih hangus itu agaknya baru beberapa hari saja tempat itu dimakan api. Tak seorang pun kelihatan berada di tempat itu. Suasana amat sunyi dan menyeramkan dan Bilan merasa seakan-akan ada sesuatu yang hebat telah terjadi di tempat itu. Suasananya demikian sunyi dan menyedihkan. Apakah yang telah terjadi katanya perlahan dan ia lalu berlari-lari mengelilingi tempat itu, mencari-cari, akan tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menjelaskan kepadanya tentang arti semua ini. Bilan benar-benar menjadi bingung sekali. Kepada siapa harus bertanya? Di sekitar tempat ini tidak ada dusun, hanya di lareng gunung sebelah bawah terdapat dusun-dusun kecil. Tidak ada lain jalan baginya. Setelah sekali lagi memeriksa tumpukan puing tanpa mendapatkan sesuatu tanda, ia lalu turun dari puncak, menuju ke kelompok dusun yang berada di lareng bukit. Tiba-tiba ia melihat bayangan orang berlari di sebelah depan. Bilan mempercepat larinya dan sebentar saja ia dapat menyusul orang itu. Gan Suheng serunya girang orang itu terkejut Dian berhenti berlari lalu menoleh. Benar saja, dia adalah Gan Hokseng. Ketika melihat Bilan, tiba-tiba Gan Hokseng lalu menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menangis sedih. Suheng, apa, apakah yang telah terjadi tanya Dilan dengan hati makin tidak enak? Akhirnya Gan Hokseng dapat juga menegangkan hatinya, lalu ia memandang sumoinya dengan mati merah dan muka suram. Ah, sumo, banyak macam malapetaka terjadi semenjak kau pergi dibawa oleh Choa Ong Sinkai, kata Huihou Gan Hokseng, si macan terbang itu kepada sumoinya sambil menarik napas panjang. Malapetaka apakah, Suheng? Lekas kau ceritakan padaku Bilan mendesak tak sabar lagi. Baru saja tiga hari yang lalu, Hoa Sankai diserbu oleh Semtai Koksu dan guru-guru kita telah ditawan dan tempat kita dibakar habis, bukan main terkejutnya hati Bilan mendengar warta ini juga ia merasa marah sekali. Mengapa? Apa sebabnya Semtai Koksu dari negeri Kin memusuhi guru-guru kita entahlah, sumoin? Aku kebetulan sekali sedang menuju ke Hoa San ketika aku bertemu dengan mereka di tengah jalan. Tentu saja aku terkejut sekali melihat rombongan Semtai Koksu yang membawa empat orang guru kita di tengah-tengah mereka sebagai orang-orang tahanan. Akan tetapi apakah dayaku menghadapi mereka? Aku cepat lari ke sini untuk melihat keadaan dan ternyata tempat tinggal suhu sekalian telah dibakar habis, siapa saja yang berada dengan Semtai Koksu tanya Bilan dengan wajah beringas. Dan kemanakah mereka membawa suhu sekalian? Aku melihat Semtai Koksu dan seorang tua berkepala botak yang nampak kaya lemah akan tetapi yang selalu mereka hormati. Kemudian aku melihat pula buit hos yang dari Godipai dan mereka ini masih diikuti pula oleh beberapa orang perwira kerajaan Kin dan diantar oleh pembesar sang setempat. Hektometer, kalau begitu tentu orang-orang Godipai yang menghasut dan sengaja minta bantuan Semtai Koksu untuk membalas dendam kepada pihak kita. Dan aku dapat menduga kemana suhu-suhu kita dibawa, tentu ke kota Chinan, sarang dari Eng Hyong Hue bentukan Semtai Koksu. Su Heng, dalam perjalananku ke sini, aku telah mendengar bahwa pemerintah Kin telah mengumpulkan orang-orang berkepandaian tinggi dengan maksud menggempur semua patriot yang sedang berjuang hendak membebaskan Tiongkok Utara dari cengkeraman pemerintah Kin. Sekarang pemerintah Kin telah memperlihatkan kekejaman terhadap Hoa San Pai maka kita tidak boleh tinggal diam saja. Aku sendiri akan mengejar ke Chinan, berusaha menolong guru-guru kita. Sedangkan kau lebih baik mencari Li Butek Su Heng dan Tio Ling In Su Chi untuk diajak bersama-sama dengan para Hoa Han, menggempur pemerintah Kindi Minusa dan bangsa kita akan tetapi, mendengar disebutnya Li Butek dan Tio Ling In, Hoa San kelihatan makin sedih. Kau tidak tahu, Sumoy? Di antara Li Su Heng dan Tio Su Chi, juga telah terjadi hal yang hebat dan amat menggelisahkan hati, apa pula terjadi pada mereka Tio Su Chi sudah menikah, itu baik sekali kata Bilang Girang. Mengapa hal yang baik itu Su Heng sebut menggelisahkan hati nanti dulu, Sumoy? Dengar dulu penuturanku. Tio Su Chi bukan menikah kepada Li Su Heng sebagaimana yang kita semua duga dan harapkan, melainkan keperda pangeran wanyankan dari kerajaan Kin. Apabila benar-benar tercengang dan terkejut mendengar berita yang tak pernah disangka-sangkanya itu. Kau tentu seduh dapat membayangkan betapa hancur hati Li Su Heng. Hokseng melanjutkan. Aku sudah bertemu dengan dia dan keadaannya amat menyedihkan. Tidak saja ia parah hati karena cinta kasihnya kepada Tio Su Chi dihancurkan orang, juga ia merasa sengsara hati karena Tio Su Chi justru memilih suami seorang pangeran bangsa Kin. Li Su Heng di hadapanku bersumpah untuk mencari dan membunuh pangeran wanyankan itu, bukan hanya disebabkan karena telah merebut Tio Su Chi, akan tetapi juga ia menganggap pangeran itu sebagai musuh rakyat dan patut dibinasakan. Ah, Sumoy, benar-benar banyak hal yang menyedihkan telah terjadi dan sekarang dengan tertahuannya guru-guru kita, apakah yang dapat kita lakukan? Bagaimana kita dapat menghadapi kekuasaan dan pengaruh pemerintah Kin yang dibantu oleh orang-orang pandai Su Heng? Dalam keadaan seperti sekarang ini, tiada gunanya berkeluh kesah. Paling baik kita berdaya upaya dengan segala tenaga yang ada pada kita. Kau jangan khawatir tentang guru-guru kita, biarlah aku yang akan membebaskan mereka dari tangan Sam Tai Kok Su. Adapunkah sendiri, lebih baik kau mengumpulkan kawan-kawan dan kalau mungkin juga Li Su Heng, untuk menggabungkan diri dengan pasukan-pasukan Kau Gerilia dan rakyat yang sudah lama bergerak di bawah tanah menghadapi tentara-tentara Kin penindas rakyat jelata, mendengar kata-kata bilan, terbangun pula semangat Loh Seng dan ia mengangkat dadanya. Kata-katamu benar, Sumoy? Kita sebagai murid-murid Hoa San Pai harus memperlihatkan kegagahan kita. Bagaimana dengan keadaanmu sendiri, Sumoy? Aku masih belum mendengar tentang pengalamanmu dibawa oleh Choa Ong Sin Kai dahulu itu. Tentu kau telah mengalami hal yang hebat, Sumoy, Gan Su Heng, sekarang bukan waktunya bagi kita untuk bercakap-cakap panjang lebar, oleh karena itu cukup kiranya kau ketahui bahwa aku telah menjadi murid Choa Ong Sin Kai untuk beberapa lama, kemudian aku pun menjadi murid dari jiwi suhu Tiantai Siang Mo. Nah, biarlah aku segera menyusul Sem Tai Kok Su, takut kalau-kalau guru-guru kita akan menghadapi bahaya setelah berkata demikian sekali berkelebat saja bilan telah lenyap dari hadapan Su Heng-nya. Gan Loh Seng berdiri bengong saking heran dan kagumnya. Aduh, Semoy yang dulu juga telah memiliki kepandayan paling lehai di antara anak murid Choa San Pai, sekarang telah memiliki kepandayan yang agaknya tidak di bawah kepandayan guru-guru Choa San Pai pikirnya dengan hati girang dan kagum. Pengertian bahwa semuanya memiliki kepandayan yang amat tinggi ini menambah semangatnya dan ia lalu turun dari Choa San Pai mengambil keputusan untuk sementara waktu, memubarkan perusahaan Piao Kioknya, ekspedisi, dan membawa kawan-kawannya menggabungkan diri dengan para gerilyawan rakyat. Sebelum kita mengikuti perjalanan bilan darah perkasa itu, baiklah kita menjenguk dulu peristiwa pada tiga hari yang lalu, yang terjadi di puncak Hoa San Pai. Setelah mengalami kekalahan dan bersama Lu Siang Siu Chai dirobohkan oleh Choa Ong Sin Kai di padang pasir, Liang Lek Sian Seng yang menjadi girang sekali melihat bilan telah menjadi murid Dian Tei Siang Mo, lalu cepat. Cepat pulang ke Hoa San Ia disambut oleh saudara-saudaranya dan bukan main girang hati mereka, terutama sekali Tan Seng, ketika mendengar bahwa bilan masih selamat, bahkan menjadi murid guru-guru yang pandai. Akan tetapi, di samping kegirangan ini, mereka juga merasa gelisah dan marah mendengar bahwa pemerintah Kin dibantu oleh orang-orang yang sakti dan bahkan Bamao Hoa Atsu dan Pak Heng Sian Su dari Tibet juga diundang oleh pemerintah Kin untuk membantu. Kita tidak boleh tinggal diam saja, kata Tan Seng, sudah terang pemerintah Kin memeras rakyat menghisap habis kekayaan bumi kita dan sekarang mereka bahkan hendak membasmi para patriot kita. Bagaimana kita bisa tinggal diam saja? Kita harus kumpulkan kawan-kawan sehaluan dan membantu pergerakan para gerilyawan, mengusir penjajah itu dari tanah air kita saudara-saudaranya, baik yang berwatak sabar dan tenang seperti langgi cinjin maupun yang berwatak keras seperti liang bisutai, ketika mendengar kata-kata ini serentak terbangun semangatnya dan mereka seakan-akan kembali menjadi muda lagi dan perasaan cinta tanah air timbul di dalam dada masing-masing. Akan tetapi, sebelum empat orang tokoh Hoa San Pai ini meninggalkan gunung untuk ikut berjuang melawan penjajah Kin yang menindas rakyat dan bangsa mereka, dari bawah gunung naik serombongan orang yang sama sekali tak pernah mereka sangka akan datang di tempat itu. Rombongan ini bukan lain adalah Pak Hang Sian Su yang datang bersama Sem Tai Kok Su, Bu It Ho Siang dan lain-lain perwira kim sebagaimana telah diceritakan oleh Gan Ho Seng kepada bilan karena pemuda murid Hoa San Pai ini melihat mereka di tengah jalan. Semenjak Cho Aung Sien Kai dan Tian Te Siang Moe mengacau pertemuan di taman kota Chinan, Bu It Ho Siang menjadi makin sakit hati terhadap Hoa San Pai. Ia diam-diam mengadakan persekutuan dengan Sem Tai Kok Su dan menjanjikan tenaganya dan tenaga semua kawan-kawannya di Godi San untuk membantu pemerintah Kin apabila Sem Tai Kok Su suka pula membantunya untuk membalaskan sakit hatinya terhadap Hoa San Pai. Oleh karena itulah, maka pada hari itu Bu It Ho Siang dengan bantuan Sem Tai Kok Su, bahkan dengan bantuan Pak Hang Sian Su naik ke Hoa San Pai dengan maksud hendak membalas dendamnya. Dapat dibayangkan betapa heran dan juga kagetnya empat orang tokoh Hoa San Pai itu ketika melihat siapa adanya rombongan orang yang naik ke Hoa San. Akan tetapi dengan tenang dan sama sekali tidak merasa jerih, mereka keluar menyambut. Liang Di Chin Jing mengenal baik siapa adanya Sem Tai Kok Su, akan tetapi ia tidak mengenal kakek botak yang kelihatannya lemah itu. Ia lalu memimpin adik-adiknya menyambut mereka dan menjurah kepada Sem Tai Kok Su tanpa memperdulikan Bu It Ho Siang. Sungguh merupakan kehormatan besar sekali bahwa Hoa San yang buruk mendapat kunjungan Sem Tai Kok Su dari negeri Kin, kata Liang Di Chin Jing. Tidak tahu ada kepentingan yang manakah sehingga Sem Wi sampai memerlukan datang ke sini. Sebelum Sem Tai Kok Su menjawab, Bu It Ho Siang dengan sikap galak karena merasa mendapat bantuan orang-orang pandai, melangkah maju dan menudingkan telunjuknya sambil berkata, kalian ini orang-orang Hoa San Pai benar-benar jahat. Beberapa kali anak muridmu mengacau, bahkan mengandalkan bantuan orang-orang. Jahat seperti Coa Ong Sin Kai dan Tian Te Siang mau untuk mencelakakan orang lain. Sungguh tidak memandang macu kepada orang-orang gagah sedunia. Kami orang-orang dari Godi Pai sudah seringkali menerima hinaanmu maka sekarang kami datang, kamu masih bertanya lagi ada kepentingan apa. Sungguh tidak kena malu, hendak menutupi kesaihan dengan omongan manis. Tentu saja tokoh-tokoh Hoa San Pai menjadi marah mendengar omongan ini, kalau Liang Gi Chin Chin masih dapat bersikap sabar, adalah Liang Bisutai yang terkenal berwatak keras, menudingkan jarinya ke muka Ho Siu dari Godi Pai itu sambil membentak. Bangsat gundul. Kau yang berwatak sombong dan mencari perkara, sekarang kau datang hendak mengoceh tidak karuhan. Hektometer, agaknya kau datang untuk membalas kekalahanmu, akan tetapi kini kau mengandalkan bantuan-bantuan orang gagah dan dengan lidahmu yang beracun itu kau agaknya berhasil pula menggerakkan hati orang-orang seperti Sam Tai Kok Su ini untuk menyerbu kami mendengar ini, Sam Tai Kok Su menjadi merah mukanya. Kim Lyong Ho At Kong lalu berkata dengan suara keren, Liang Bisutai, harap kau jangan bicara sembarangan saja. Kami bukan sekali-kali datang hanya karena hendak membantu buit lo suhu. Ketahuilah bahwa seorang anak muridmu yang bernama Bilan pernah mengacau di kota Chin'an dan mengandalkan bantuan Cho Aung Sinkai, dia telah mendatangkan banyak kerusakan dan kematian. Oleh karena ini, kami anggap semua itu adalah tanggung jawab kalian dan sekarang, harap kalian berempat menurut saja kami bawa ke Chin'an sebagai tawanan. Kami tahu bahwa kalian berempat bermaksud memberontak kepada pemerintah kami terbukti dari perbuatan anak muridmu itu.